Di Balu dalam bertunjukkan musikalisasi puisi dengan tema Seikat Kidung Buat Negeri, Reda Gaudiamo dan Ghani Sawi Bisana bersama Teater Lingkar hadir memeriakan musikalisasi puisi Sumpah Pemuda yang digelar di Taman Indonesia Kaya, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu malam. Selama kurang lebih 60 menit, Reda Wibi membawakan serangkaian puisi dari para penyair Indonesia. Di antaranya Serumpun Padi karya R. Maladi, Doa karya Hairil Anwar tentang kemerdekaan karya Toto Sudarto Bahtiar hingga di Restoran dan Hujan bulan Juni karya Sapardi Joko Damono. Puisi ini dilantunkan dalam nyanyian yang diringi musik serta tarian teatriknya. Musikalisasi puisi adalah mendekatkan puisi kepada halayam, kepada orang-orang yang tidak terlalu mengenal puisi. Sebetulnya saya adalah orang yang ada contohnya, karena sebelum menyanyikan puisi saya sangat jauh dengan puisi. Saya merasa puisi itu sulit dimengerti. Tapi karena dilakukan, saya jadi masuk ke liriknya, ke puisinya, lewat melodinya. Dan dari sana kemudian belajar mengenal. Sementara itu, pekia teater lingkar Suhartono, Patmo, Sumarto atau yang agrab dipanggil Mas Ton mengapresiasi tanggapan dari para penonton yang tampak antusias terhadap musikalisasi puisi ini. Tapi kali ini kami mencoba untuk berkolaborasi dengan Indonesia Kaya bersama para penonton itu sendiri begitu santunya, santunya, fitwan. Dia begitu selesai laku itu disampaikan atau puisi itu dilakukan, mereka baru kasih atas. Dan tidak ada suara yang mengganggu dalam pementasan malam hari ini. Padahal penontonnya adalah anak-anak. Ini luar biasa bagi saya dan mengejutkan dan menghidupkan bagi teater ini. Pertunjukan musikalisasi puisi ini tidak hanya menyuguhkan sajianan api, namun juga dapat menarik minat mencintai puisi bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah